assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu hobi salam judul di cbs order toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat cbs order oke teman-teman berjumpa lagi di cbs order toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia oke ini di video kali ini saya berdatangan ada kawan saya dua kawan saya dua serikandi dua wanita-dua wanita cantik Oke ini ada perkenalkan dulu ya kawan ini ada mbak dan mbak Karissa Oke ini kita akan membahas tentang senapan yang ada di depan saya kedua serikandi yang ada di kanan dan kiri saya ini akan memberikan pertanyaan dan juga akan saya jawab karena mereka kedua masih belajar dan juga kawan-kawan yang masih belajar tentang senapan angin PCP cocok sekali menonton di video kali ini karena kita akan belajar bareng bersama Mbak dia dan juga Mbak Karissa begitu mau bertanya untuk senapan ini jenisnya apa ya Oke untuk senapan ini jenisnya adalah bocap efek mahameru nah kenapa kok dikatakan bocap karena ini nah tabungnya ini tabung kelihatan besar bocap itu adalah botol kecap nah tahu kan botol kecap itu bagaimana besar sekalian nah ini mengapa dikatakan bocap ya karena tabungnya besar dan juga ada tulisan efek dan juga ini brand yang ada di CVI Sauder itu namanya mahameru nah ini yang paling jadi kepes jadi primadona dan juga udah terjamin agresinya begitu nah ini adalah bocap efek mahameru nah ini ada lagu mahameru dipopor begitu Mbak Cia ini kak tabungnya ini ukurannya berapa sih kak tabungnya ini menggunakan tabung 500cc untuk od odiameternya ini adalah od 60 nah odiameter itu besarnya besar luar ini itu adalah od 60 untuk 500cc mengapa dikatakan 500cc karena ini CC nya tabung ini ada 500cc dan kurang lebih begitu penjelasan dari kawan-kawan sebelumnya saya bertanya-tanya seperti itu nah pokoknya yang tabung bocap yang gini besarnya dulu itu tabung 500cc ada juga yang tabung 360 460 nah begitu tapi lebih idealnya lebih bagus itu dodoknya pakai tabung 500cc oke ini namanya buah kak oke ini yang spesial dari efek mahameru ini adalah menggunakan laras import nah ini teman-teman yang baru menonton di video cta software yang baru mengenal efek mahameru ini pasti kaget dengan kualitas larasnya larasnya ini menggunakan laras import nah untuk jenis larasnya bahannya ini dari bahan beda seamless untuk mereknya mereknya nanti di WA saja karena larasnya rahasia jadi ini rahasia dapur tidak boleh dikasih tahu ke orang-orang yang yang boleh dikasih tahu itu semua kawan-kawan yang WA di WA saya nah baru kita kasih tahu larasnya ini laras import dari luar negeri begitu Mbak Arifat ya oke larasnya panjangnya ada 65 cm dari depan sini sampai sini kayak begitu untuk popornya ini jenisnya apa Pak oke nah ini popornya popornya ini menggunakan popor klasik nah kalau klasik itu dianya lengkungannya ini agak sedikit gak ke dalam gak terlalu dalam dan juga belakangnya agak lebih ramping ada juga namanya popor hunting dianya itu lebih ke dalam dan disini itu lebih besar kalau yang begini desainnya begini itu namanya popor klasik nah untuk bahannya-bahannya ini dari kayu mahoni biasanya kawan-kawan pada salah sangka kalau ini popornya popor sono dan kita jujur ini karena warna dari plitur atau pokoknya nah segitulah nah itu warnanya makanya jadi begini kayak popor kayu sono jadi kelihatan lebih erga klasik banget tapi sebenarnya istimilir oke oke untuk akurasinya laras ini dan juga tabu ini bisa mengembangkan akurasi jarak teba itu sekitar 80-90 meter grouping rapat nah grouping itu gak terlalu jauh jaraknya kalau ngaca itu beda lagi kalau grouping itu paling satu dot dua dot detailnya kan ada titik-titik itunya kan nah itu biasanya agak dinaikin sedikit nah itu namanya grouping bukan ngaca nah begitu jaraknya 80-90 meter 100 meter pun juga grouping rapat untuk senapan efek mahameru ini pokoknya terjamin lah akurasinya kita juga ada garansi garansi akurasinya dua minggu garansi tabung dua bulan nah garansi tabung itu garansi ada kebocoran atau yang lain-lain masih kita tanggung jawab dan juga akurasi kalau senapan udah nyampe ke tangan pelanggan kau ada ngaca langsung dikembalikan saja begitu ataukah biasanya kawan-kawan itu pada salah sangka peluru yang cocok dari sini hari pula sampai sana diganti sama peluru kanon ya enggak masuk begitu biasanya pada komplain ngaca tetapi kita udah saranin Alhamdulillah 99,9% ini yang paling banyak dipertanyakan oleh semua temen-temen yang ada di CVS Odor FTS nya berapa masnya untuk FTS nya ini bisa menghasilkan FTS kalau buat small game nah ini kan ada setelan power kalau ke kiri itu itu namanya small game bisa buat buru-buru hewan-hewan yang kecil-kecil aja nah seperti contohnya burung pipit tupai atau yang lain nah itu biasanya pakai small game diputar ke kiri FTS nya biasanya menghasilkan 900 800 sampai 900-an kalau small game nah ada juga yang namanya begin nah kalau ke kanan ini sampai mentok atau gak sampai ini alurnya ulirnya ini ada kelihatan satu aja itu namanya begin nah itu bisa berbuat berburu babi kayak diawak terus kerah nah itu namanya begin nah itu ditambahin FTS nya biasanya keluarnya 1100 1200an begitu Mbak FTS itu kecepatan belum rumuh ya mantap sekali untuk beratnya ini juga penting sekali informasi buat kawan-kawan yang masih pemula mau pegang PCP bocap nah ini kita kasih tahu beratnya beratnya ini sekitar kalau gak pakai tele nah kayak gini masih gini biasa gak pakai tele itu beratnya biasanya sekitar 3,3 kilowatt kalau tambah tele paling tambah berat dikit 3,5 kilowatt nah begitu karena dari tele itu biasanya agak berat tapi kalau untuk memer ini udah full CNC jadi agak lebih enteng begitu tembakannya bisa berapa kali Kak nah ini juga penting sekali banyak sekali dipertanyakan oleh semua teman-teman sobat CVS outdoor biasanya ini senapan ini kan diisi dengan angin 2700-2800 PSI banyak banget ya udah banyak sekali biasanya kalau untuk small game itu biasanya bisa buat nembak 30-50 kalian 30-50 kalian itu buat small game di angin 2700-2800 PSI kalau buat big game biasanya paling mentok 30-30 itu biasanya udah kendor kalau buat big game nah ini tergantung tinggal setelan powernya kalau yang mau ngirit ya pakai yang small-small game kalau buat berburu-buru hewan kecil saya sarankan pakai yang small game karena kalau buat big game itu kasian burungnya kasian hewannya hancur ya begitu untuk burunya ini bisa untuk apa-apa Kak nah ini untuk buruannya ini bisa buat berburu Kak burung pipit tadi saya jelaskan buat small game nah itu buat berburu-buru hewan kecil burung pipit burung kutilang atau yang lainnya pokoknya yang menjadi hama nah itu perlu diserbu disikat tapi suapanya nah itu bisa buat berburu kayak tupai tupai kan biasanya hama dikebun orang-orang yang kasihan pada nanam kelapa kelapa tinggal panen wah dipang di makan tupai wah kasihan ini cocok sekali buat berburu small game tadi jelaskan intinya ini yang diputar-putar kawan nah kalau buat big game buat berburu babi kerah atau yang lainnya yang wewan-wewan besar nah itu tinggal diputar saja ke kanan buat big game nah ini pasti mati kalau kena area fatalnya contohnya seperti telinga terus mulut mulutnya babi kan panjang kan kena hidung wah pasti mati apalagi kena area fatal yang bagian belakang nah itu ada ya pokoknya itu pokoknya itu ya teman-teman saya nggak berani menyebutkan karena di samping kanan samping kiri adalah dua wanita soleha bukan solehot ini beneran soleha hampir ke kedengeran suaranya waduh banget jadi ini masuk kategori soleha bukan solehot ini untuk harganya itu berapa cocok sekali untuk harganya sekala sekarang lagi promo besar-besaran harga full CNC laras juga pakai laras impor untuk efek Mameru ini ini harganya cukup 3.600.000 rupiah dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru-peluru tes menghajin per dam sama STKS lengkap sudah kalau yang pengen set sama teleskop yang belum punya teleskop cukup tambah 350.000 saja dapat teleskop ini nah udah Thompson predator yang udah tahan getar nah itu tinggal 3.950.000 nah untuk promo full setnya sama pompa itu kalau pakai pompa kecil cuma 4.450.000 kalau pakai pompa besar ada yang kayak gini pompa besar cukup tambah 200.000 jadi 4.650.000 rupiah dapat pompa yang besar kalau yang dananya tipis nah itu biasanya pakai pompa kecil gitu wakarisa jadi harganya merakyat kualitasnya istimewa kayak nasi goreng ada telurnya kalau istimewa oke sudah untuk cara pesennya itu gini ini buat kawan-kawan yang baru menyimak nah di sepasador ini cara pesennya gampang sekali tanpa lewat aplikasi nah bisa juga bayar di tempat alias COD cash on delivery nah COD bayar di tempat bisa sekali kawan ke seluruh Indonesia syarat COD nya gampang sekali tinggal foto KTP saja nah itu biasanya pada salah sangka kenapa mas kok foto KTP karena itu berjaminan aja nomor NIK nya biasanya pada di blurin tidak perlu dilihatkan karena kita perlu alamatnya saja kalau yang belum bisa foto KTP biasanya dikenakan DP seikhlasnya mau 50.000 100.000 yang penting buat tanda jadinya biar kita tidak kecewa sampai sana diretur atau dikembalikan udah foto KTP biasanya banyak tidak sekali yang seperti Raja-raja Fir'aun nah tidak gue ambil senapannya nah cara kedua ini yang gampang sekali tinggal duduk di rumah senapan udah nyampe tanpa perlu bayar lagi nah itu caranya cukup transfer langsung lunas nomor rekeningnya di atas sini atau dibawah sini ya atas nama Abdullah nah itu yang punya CVS order ya teman-teman nomor rekeningnya ada BSI BCA BRI Mandiri ada empat nama Abdullah nah itu CVS order karena CVS AS itu adalah Abdullah Hasan order itu di luar ya kayak di tepung-tebun oke AS itu adalah Abdullah Hasan begitu teman-teman jadi jangan kaget kalau saya kirim nomor rekeningnya bukan atas nama CVS order tapi atas nama Abdullah nah itu karena AS order itu AS adalah Abdullah Hasan begitu sudah jelas ya Mbak Dia Mbak Karisha udah kita bahas semuanya dari laras popor chamber terus juga tabung dan jelas semuanya ya udah tahu namanya senapan ini senapan apa bahwa efek mahameru bukan efekron efek mahameru ya memang ada tulisan efekron tapi ini kategorinya efek mahameru karena larasnya udah laras impor begitu ini loh tulisan mahameru nya ada di sini di popor sini ya temen-temen ada bonus juga nanti dapet super patah dan ya oke udah jelas semuanya ya mbak Dea Mbak Karissa kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini udah jelas semuanya temen-temen udah kita jelaskan semuanya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like komen dan di subscribe karena setiap hari setiap minggu setiap bulan di Sipiasotor ada di ue yang sangat menarik sekali oke saya Resti Jambul pamit mundur diri dulu dan saya Dea Ananda dan saya Karissa Putri di Sipiasotor tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVA Sipiasotor